Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk terus tekan butang like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini ialah, Pasukan JDT bakal terapkan percaturan sama berdepan selangor FC. Juru latih JDT Futsal yaitu Juan Antonio Miguel tidak berhasrat untuk menukar sebarang taktikal apabila berdepan dengan selangor selepas ini. Juan Antonio berkata, Meskipun pertumbungan epik ini bakal berlangsung pada bulan Ramadan, baginya tiada perubahan dari segi persiapan. Katanya, JDT tidak mempunyai sebarang perancangan tambahan. JDT adalah satu idea, tiada perubahan dan hanya persiapan seperti biasa. Katanya, selepas perlawanan menentang Shah Alam Siti. Tambah lagi beliau, pasukan bimbingannya itu akan terus berlatih bagi memperbaiki kelemahan pasukan sama ada ketika bertahan maupun menyerang. Hanya penambah baikan ketika pasukan bertahan dan juga ketika kami menyerang. Bagi set-piece pula bergantung kepada keadaan, ujarnya, juru latih kelahiran Spanyol itu. Pasukan ini akan terus berlatih setiap hari menjelang bulan Mac dan apa yang pasti tiada perubahan. Kemenangan JDT pada Sabtu menyaksikan kedudukan JDT di tangga teratas Liga tidak terengganjak selepas mencatatkan tiga kemenangan dalam Liga Aksi setakat ini. Aksi seterusnya, skuad Harimau Selatan akan berdepan dengan cabaran juara MFL 2022, yaitu Selangor Futsal di Stadium tertutup Pasir Godang pada 16 Mac Adapan. Terima kasih kerana menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk terus tekan butang like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kerana menonton!